Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman video kali ini untuk membersihkan throttle body kita naikkan tenaganya mesin grand mag ini ya jadi dengan dibersihkan throttle body tenaganya lebih oke, tarikan lebih jauh seperti itu, dan di video kali ini juga semoga teman-teman berani membersihkan throttle body sendiri ini saya kasih cara yang paling simple, seperti itu teman-teman ya jadi tidak usah ribet-ribet pertama tidak usah lepas aki teman-teman ya tidak usah lepas aki, tapi hati-hati posisi alternator ini, bautnya ini jangan sampai terbuka, jangan sampai terbuka seperti ini, tapi posisi pastikan tertutup, seperti itu ya, kemudian kunci kontak pastikan dicabut oke, dicabut seperti itu, oke sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe komen, dan share teman-teman oke, untuk membersihkan throttle body teman-teman ya, yang kita perlukan adalah disini ada kunci 10, kemudian kunci 10, disitu ada kunci 12 kemudian tang dan ring pas 12 seperti itu, oke langsung kita mulai oke teman-teman, pertama kita lepas dulu saringan udara kalau melepas saringan udara, saya yakin teman-teman semua bisa lah ya kita lepas saringan udaranya disini oke, kita copot kemudian, jangan lupa juga kita lepas apa namanya, klemnya ini pakai tang pakai tang kita copot pakai tang oke, sudah terlepas karena ini sendirian ya jadi saya lepas tadi videonya anggap saya videokan kemudian, setelah itu jangan lupa dicabut ini ya, pipa yang di bawah itu kita cabut, teman-teman pipa yang di bawah ini oke, pipa yang di bawah kita cabut, teman-teman kemudian air cleanernya kita keluarkan kita simpan lah seperti itu keluarkan saringan udara ini kan kotor sekalian nanti kalau mau dibersihkan, teman-teman silahkan dibersihkan kemudian kita cabut selang-selang disini selang-selang kita cabut kalau nyabut selang ini pertama, misalnya susah, teman-teman jangan dipaksa gitu diputer, selat-selat baru ditarik gitu itu caranya kemudian soket kita cabut kalau soketnya dipencet ditarik gak bisa habis dipencet dorong dulu baru ditarik itu adalah cara termudahnya teman-teman ya untuk melepas oke, kemudian disini juga soket apa namanya, throttle kita lepas soket throttle-nya oke, sudah jadi pengikatnya tinggal 1, 12, 12 ini ya 2, kemudian 3, 10, 4, dan 5 sama yang kabel gas seperti itu untuk kabel gas melepasnya gampang tinggal dikendorin teman-teman ya nah, kalau kendorin disini jangan banyak-banyak jadi kalau sudah kendorin kita geser aja jadi kita nyetelnya gak terlalu susah kemudian yang dibawah sini kelepasnya ini kan ada selahnya teman-teman ya ada selahnya disitu selahnya di samping ini kita tarik keluar apa namanya kabel gasnya kita tarik keluar seperti itu masangnya pun sama seperti itu nanti ya dan kita lepas 12-nya disini kita lepas bawah 12-nya oke baga 12-nya agak pendek-pendek aja kemudian yang disini kita lepas juga oke sudah saya lepas tinggal kita lepas baut 10-nya oke sebelum lepas kita kendorin masing-masing teman-teman ya kita kendorin dulu tadi jangan dilepas full semuanya supaya apa namanya tidak mereng bautnya oke 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 sudah sekarang kita tarik pelan-pelan nah disitu ada keranjang semacam kayak keranjang teman-teman ya apa namanya saringan besar jadi mungkin kalau ada baut besar jatuh tidak sampai ke mesin jadi cukup sampai disitu nah ini ini masih agak bersih ya teman-teman ya setelah kondisi seperti ini baru kita bersihkan nah teman-teman kalau misalnya takut ya untuk nyemprot apa namanya ISJ-nya itu misalnya takutnya terlepas atau RPM-nya naik turun khawatir gak usah dicopot biar aja begini kita semprotin dari dalam sini agak banyak nanti bisa bersih kok seperti itu ya teman-teman oke sekarang kita semprotin pakai WD ini juga kita semprotin pakai WD juga teman-teman ya kita ibaratnya kita rendam lah kita biarin aja begini kita semprot kita semprot udah mulai bereaksi lah ya teman-teman sebenarnya kalau yang efeknya besar itu ya tenaganya bisa naik kalau misalnya ininya sudah parah betul tapi ini kayaknya efeknya gak terlalu besar ini karena kondisinya juga masih kinclong seperti itu oke kalau sudah teman-teman ya sudah beberapa saat kita diamkan kita semprot pakai kompresor ya teman-teman kita bisa semprot pakai kompresor kompresor ini biasanya kita semprot pakai kompresor kalau teman-teman misalnya gak punya kompresor duriumah ya setelah disemprotin bawa aja ke tukang ban disemprot-semprot disana teman-teman kita lihat ya ya bersih coy ya kan kondisi yc-nya langsung kinclong oke bersihkan lagi kemudian kalau di sisi-sisi ini ini saya lihat masih ini juga masih apa namanya masih bersih masih bersih nanti kita lap-lap lagi aja itu bekas deleweran apa namanya WD kita semprotin lagi teman-teman oke sudah sekarang kita lap dulu ya teman-teman ini kita lap-lap lagi ya kita lap dulu dalamnya kita pastikan oke kemudian sisi-sisi ini juga jangan lupa di lap kita lihat dulu oke kinclong lumayan ini juga yc-nya juga bersih valve-nya juga bersih sekarang kita lakukan proses pemasangan oke sebelum memasang teman-teman ya pastikan ini dilap-lap dulu dipastikan terpasang dengan baik jangan sampai tidak dalam kondisi terpasang dengan baik oke ini pastikan bersih kemudian kita pasang posisinya tadi ini bagian atas seperti itu oke nah oke nah untuk memasang seperti ini teman-teman masukin dulu bau 12-nya dulu teman-teman ya bau 12-nya dipasang dulu jangan jangan apa jangan ketinggalan kita pasang dulu nanti masuknya agak susah kalau misalnya bau 12-nya dipasangkan belakangan nah setelah bau 12-nya kita pasang beberapa ulir teman-teman pastikan posisi knock ini ya knock disini ini terpasang gak boleh posisi renggang begini dipasang jangan renggang begini agak ditarik aja ini kan bisa gerak ya intake-nya ini kita pasang nah sampai dia rapet begitu ini kan mepet rapet baru kita pasang 10-nya 10-nya yang ada 3 biji tadi teman-teman ya 3 biji kita pasang seperti itu saya yakin teman-teman bisa kok yang penting bisa pegang kunci aja sih poinnya disini pegang kunci terus ngerasinnya juga gak over ngerti cara ngerasin yang pas seperti itu teman-teman itu saya yakin bisa oke sekarang kita mulai pasang oke kita pasang dan kita kerasin teman-teman ya kerasinnya jangan terlalu over karena ini bawah 10 dan numpangnya itu di di plastik plastik intik itu loh maksud saya oke nah sudah setelah sudah kita pasang apa namanya bawah 12-nya kita kerasin teman-teman ya bawah 12-nya kita kencangkan sangat tidak sulit yang penting nempel baru kita kerasin sebelahnya oke sebelahnya kita kerasin teman-teman dan poinnya tadi satu ya jangan mengonkan kunci kontak jangan dionkan kunci kontak teman-teman karena kalau itu sampai di on teman-teman nanti repot untuk riset-riset tulang seperti itu oke ini sudah kita kencangkan bawah 12-nya kita kencangkan ya oke sudah kita pasang soket-soketnya teman-teman soket SC kita pasang soket throttle body kita pasang kemudian yang disini selang vakumnya kita pasang juga biar gak RPM-nya gak ngawur seperti itu oke ini kita pasang seperti ini teman-teman ya sudah kita akan tes tanpa yang namanya air cleaner seperti itu kita hidupin teman-teman ya sekarang masih dingin dia RPM-nya agak tinggi oke ini sudah kita panaskan jadi lebih oke teman-teman ya untuk Grand Max dengan dibersihkan throttle body oke itu sensor map-nya sudah kita bersihkan sih sebelumnya teman-teman jadi gak usah dibersihkan jadi itu tutorial cara menaikkan tenaga Grand Max dengan cara tune up dan tune up-nya itu kita bersihkan throttle body-nya seperti itu oke teman-teman sekian semoga bermanfaat kalau yang lain tinggal dirakit ya oh iya siapa itu teman-teman ada yang mau tahu cara pasang ini cara pasangnya gampang teman-teman ya ini tinggal kita masukin dulu kesini masukin cari selahnya masuk sampai masuk ini ya baru kita baru kita tarik seperti ini kalau sudah kita selipkan hanya gini baru kita kerasin teman-teman kita kencangkan penamanya murnya ini murnya ini kita keraskan sudah selesai yang penting masih ada gerak bebasnya seperti itu oke sekian teman-teman semoga bermanfaat yang pasti jangan lupa pasang saringan udaranya rumahnya supaya mobil anda normal kembali semuanya terpasang dengan baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati